Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soli-solihah Bagaimana kabarnya hari ini? Bukuru doakan, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafian Amin Ya Rabbal Alamin Soli-solihah, selamat datang di kelas 5 ya Pada semester 1, tahun pelajaran 2021-2022 Pada pagi hari ini, soli-solihah masuk pada video pembelajaran Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam Untuk mengawali pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama ya Bismillahirrohmanirrohim Soli-solihah, sebelum masuk pada video pembelajaran Sebelum itu, mari kita kenalan terlebih dahulu ya Dalam sebuah pepatah, tak kenal maka Betul, maka kita kenalan Siapa yang sudah tahu nama ibu? Baiklah, ibu perkenalkan diri ya Nama ibu Alfa Nikmatul Laila Bisa kalian panggil dengan Ibu Alfa Di kelas 5, ibu mengampu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam Nah, karena sudah kenalan Mari kita masuk pada penjabaran materi SKI di kelas 5 ini Materi SKI kelas 5 pada semester 1 akan kita bahas bersama-sama Pada semester 1, kita memiliki 5 bab yang akan kita bahas Untuk penjabarannya Bab 1, kita akan membahas mengenai upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah Kemudian di bab 2, kita akan membahas upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim Pada bab 3, kita akan membahas sebab-sebab dan peristiwa Fathu Mekah Kemudian pada bab 4, kita akan membahas mengenai Rasulullah SAW menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathu Mekah Pada bab 5, mengenai materi wafatnya Rasulullah SAW Baiklah, setelah ini kita akan membahas mengenai poin-poin dalam setiap babnya Pada bab 1, dalam materi upaya Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah Ada 4 poin yang akan kita bahas Yang pertama, pembinaan bidang agama Yang kedua, pembinaan bidang sosial Yang ketiga, pembinaan bidang ekonomi Dan yang keempat, pembinaan bidang pertahanan Kemudian pada bab 2, ada 3 poin yang akan kita bahas Yang pertama, piaga Madinah Yang kedua, perjanjian mudaibiyah Dan yang ketiga, Nabi Muhammad menjalin komunikasi dengan Raja Non-Muslim Selanjutnya, pada bab 3, mengenai sebab-sebab dan peristiwa Fathu Mekah Juga ada 3 poin Yang pertama, pelanggaran perjanjian mudaibiyah Yang kedua, sikap Rasulullah SAW Atas pelanggaran mudaibiyah Dan yang ketiga, kemenangan di kota Mekah Ataupun Fathu Mekah Pada bab 4, juga ada 3 poin yang akan kita bahas Yang pertama, Rasulullah SAW memaafkan penduduk Mekah Poin yang kedua, Rasulullah SAW membersihkan berhala Dan poin yang ketiga, Rasulullah SAW menjaga kehormatan penduduk Mekah Terakhir, pada bab 5, mengenai wafatnya Rasulullah juga ada 3 poin Pertama, tanda-tanda wafatnya Rasulullah Kedua, peristiwa Haji Wadah Dan yang terakhir, wafatnya Rasulullah SAW Sudah kita bahas bersama ya Bahwa pada pembelajaran SKI ada 5 poin Dan setiap babnya terdapat 3-4 poin yang akan kita bahas selama satu semester ini Soli-soliha Kita sudah masuk pada akhir video pembelajaran Marilah kita tutup video ini dengan membaca Hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Bu Alfa yang berpesan kepada sali-soliha semua Untuk jangan lupa untuk salat 5 waktu Dan tetap semangat belajar Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran selama satu semester ke depan dengan lancar Stay healthy Stay positive semuanya Jaga kesehatan ya Soli-soliha Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya